Intro Penyerang sayap Real Madrid, Rodrigo Gus, mengungkapkan rahasia kesuksesan Los Blancos musim 2021-2022. Real Madrid memang sukses besar musim lalu, Los Blancos berhasil menyambut 3 gelar sekaligus, yaitu Piala Super Spanyol, La Liga, dan Liga Champions. Dan Rodrigo Gus merupakan salah satu faktor kesuksesan tersebut. Dia memang tidak selalu menjadi starter, tetapi Rodrigo adalah super sup yang sudah sering menjadi pahlawan Los Blancos. Menurutnya apa yang dicapai Real Madrid musim lalu benar-benar luar biasa. Rahasia klub memenangkan Liga Champions dan La Liga tak lepas dari situasi ruang ganti yang harmonis. Ini adalah musim yang luar biasa, dan rahasia tim pemenang ini adalah kami memiliki ruang ganti yang sangat hebat. Kami semuanya berteman di semua situasi. Kata Rodrigo, bintang 21 tahun itu mencetak 9 gol serta 10 asis di semua kompetisi musim lalu. Walaupun torean golnya tidak spesial, tapi ia tetap bangga dengan capean tersebut. Apalagi 3 dari 9 itu membeda untuk Real Madrid sampai akhirnya menjuari Liga Champions. Maka tak heran jika pemain asal Brazil menganggap itu adalah musim yang dia impikan. Ini adalah musim yang saya impikan di level individu, tetapi juga terlebih lagi untuk level kolektif dalam tim. Tutup Rodrigo Gus Dani Ceballos musim lalu kesulitan mendapatkan waktu bermain selama di Real Madrid. Khususnya sejak dilatih oleh Carlo Ancelotti. Akibatnya pemain asal Spanyol itu sampai dipinjamkan ke Arsenal. Karena itulah Ceballos mengaku telah berbicara dengan pelatih asal Italia tersebut. Ia mengungkapkan Ancelotti meminta maaf kepadanya atas minimnya waktu bermain yang diberikan. Pelatih mengatakan kepada saya untuk memaafkannya karena tidak memberikan waktu yang seharusnya. Dan itu untuk pujianya, kata Ceballos. Ceballos hanya bermain 338 menit dalam 18 pertanian sepanjang musim. Meskipun peran pentingnya bagi tim semakin meningkat menjelang akhir musim lalu. Ceballos belum akan menentukan pilihannya sampai kembali berkumpul bersama tim. Dia akan berbicara terlebih dahulu kepada pelatihnya Carlo Ancelotti untuk melihat apa yang dia inginkan darinya di sekuat. Ketika kami mulai promosim pada 8 Juli 2022, saya akan bicara dengan pelatih untuk melihat apa yang dia inginkan. Dan dari sana kami akan memutuskan masa depan. Ungkap Ceballos. Ceballos yang kontraknya dengan Real Madrid akan berakhir pada 2023 mendatang. Dilaporkan menarik minat Real Betis. Pemain Betis Juan Miranda dilaporkan tengah berusaha meyakinkan Ceballos untuk bergabung dengan Los Verde Blancos. Real Madrid dilaporkan memantau situasi playmaker Leicester City, Yuri Telmenz. Menurut sebuah laporan dari Spanyol Defensa Central, Yuri Telmenz adalah subyek yang menarik buat Real Madrid di jendela transformasi panas 2023 nanti. Yuri Telmenz telah membuktikan dirinya sebagai salah satu playmaker terbaik di Premier League sejak bergabung dengan Leicester City dari AS Monaco. Pemain 25 tahun itu telah tampil 157 kali untuk Leicester City dengan mencetak 24 gol dan 24 asis di semua kompetisi. Namun kontrak Telmenz di King Power yang menyisakan satu tahun lagi memunculkan spekulasi mengenai masa depannya. Situasi itulah yang menarik perhatian sejumlah klub top Eropa termasuk Real Madrid. Los Verde Blancos pada awalnya berpikir ingin mengontraknya musim panas ini. Tetapi tampak tidak mungkin karena Carlo Ancelotti memiliki banyak opsi di posisi tengah menyusul kedatangan Aurel and Chomeney dari AS Monaco. Kedatangannya membuat Ancelotti memiliki tujuh pemain lini tengah sehingga mengurangi kebutuhan Real Madrid untuk berinvestasi dalam seorang playmaker. Dengan Luka Modric yang memperpanjang kontraknya satu tahun maka Real Madrid dapat berkonsentrasi memperkuat lini tengah mereka tahun depan. Oleh karena itulah Telmenz muncul sebagai target yang layak di kontrak musim panas mendatang oleh Real Madrid. Hai guys buat kalian yang hobi main game yang bisa menghasilkan cuan, aku mau kenalin link gacor paling viral. Langsung gabung aja bareng aku di HBB188. Banyak banget bonusnya loh. Baru gabung aja kamu udah dapet bonusnya yang main ber100%. Depositnya mudah, minimal cuma 10k aja bisa transfer bank lokal atau e-wallet seperti OVO, dana, Gopay, dan lain-lain. Kamu bisa juga transfer pulsa loh. Tunggu apa lagi? Langsung klik aja link yang aku sematkan di kolom komentar ya. Salam Jackpot! Keeper Chelsea Kepa Arzabalaga mendukung keputusan Antonio Rudiger untuk pindah ke Real Madrid. Bersama Chelsea, Rudiger telah memenangkan berbagai gelar selain Premier League. Dia telah bermain sebanyak 198 kali untuk The Blues dengan menyumbangkan 12 gol dan 7 asis. Namun, Rudiger memutuskan untuk meninggalkan Chelsea pada musim penas ini. The Blues tidak memperpanjang kontrabek timnas Jerman tersebut. Setelah berpisah dengan Chelsea, Rudiger merapat ke Real Madrid. Pemain berusia 29 tahun tersebut datang ke Santiago Bernabio dengan status bebas transfer. Kepa sendiri telah bermain bersama Rudiger selama 4 tahun di Chelsea. Keeper asal Spanyol tersebut sama sekali tidak meragukan kemampuan yang dimiliki mantan pemain Ais Roma tersebut. Dia sepenuhnya matang. Dia menyadari segalanya. Dia memahami permainan. Kami telah bermain bersama selama 4 tahun terakhir. Dan saya telah melihat evolusi sebenarnya dalam permainannya selama 2 tahun terakhir. Kata Kepa Arzabalaga. Lebih lanjut, Kepa juga meyakini Rudiger bakal jadi rekrutan bagus untuk Real Madrid. Dia menilai Rudiger akan memberikan nilai plus di lini belakang Los Blancos. Kepindahan ke Madrid datang pada momen yang sempurna. Dalam karirnya, saya pikir dia akan menjadi rekrutan yang luar biasa. Dan dia tidak akan memiliki masalah apapun untuk beradaptasi dengan La Liga. Dia adalah rekrutan yang luar biasa. Real Madrid berpotensi kehilangan Toni Kroos di musim depan. Gelendang berpengalaman Jerman itu dilaporkan hingga saat ini belum mau memperpanjang kontraknya lagi. Kroos baru saja menuntaskan musim ke-8 di Santiago Bernabeu. Sejak direkut dari Bayern Munich, pemain berusia 32 tahun itu telah membuat lebih dari 360 penampilan. Dengan sumbangan 25 gol dan 83 asis di seluruh kompetisi. Toni Kroos menjadi salah satu pilar di lini tengah El Real bersama Luka Modric dan Casemiro. Ketikanya membantu Madrid memenangi segudang gelar bergengsi. Termasuk 3 trofi Liga Spanyol dan 4 Liga Champions. Kini muncul tanda tanya tentang masa depan Toni Kroos di Real Madrid. Di tengah sisa kontrak yang tinggal setahun, Kroos dikabarkan tidak merespon pendekatan dari Los Blancos untuk melakukan pertemuan dengan tujuan membahas kontrak barunya. Kadinasir melaporkan bahwa Kroos memilih untuk tidak menekan apapun untuk sekarang. Kroos berencana menghabiskan kontraknya dulu dan setelah itu baru melihat situasinya. Madrid sendiri menginginkan memberikan Kroos kontrak jaga pendek berdurasi setahun sampai 2024. Sementara itu persaingan di lini tengah Madrid semakin sengit seiring kedatangan Auron Chomeney. Namun apabila Kroos masih terus menjadi pemain pilihan pertama dan tampil bagus di musim depan, maka peluang dia bertahan akan besar. Sebaliknya jika Kroos mulai lebih sering dibangku cadangan, maka opsi untuk tidak menambah kontraknya terbuka lebar. Tim pencari bakat Real Madrid terus aktif bergerilia mencari para calon bintang. Hasil gerilia pencari bakat pimpinan Juni Calafat itu menemukan seorang remaja berusia 17 tahun yang kini bermain di klub Botafogo Brazil. Mateus Nascimento di mata Juni Calafat penyerang muda Botafogo itu punya skill lengkap untuk menjadi bintang besar masa depan bersama Madrid. Real Madrid dilaporkan sudah mulai mengungkapkan ketertarikan pada remaja Mateus sejak Desember 2021 lalu. Saat itu Mateus usianya belum kenap 17 tahun, itu pun Mateus hanya turun sebagai pengganti di menit akhir saat timnya mengalahkan internasional di Liga Brazil. Dengan skor 3-2. Pelatih Botafogo Luis Castro dengan berani memasukkan Mateus padahal timnya dalam kondisi tertinggal 2-1. Namun maksudnya Mateus ternyata berdampak luar biasa. Bocah itu mencetak 2 gol dan membuat timnya berbalik menang 3-2. Penampilan apik Mateus membuat Madrid berupaya keras memboyongnya dalam bursa transfer musim penas ini. Real Madrid yakin Mateus adalah sosok yang tepat untuk menggantikan peran Karim Benzema ke depannya. Postur tubuhnya tinggi namun gesit. Skill dan tekniknya sangat baik dan punya kemampuan berkomunikasi sangat baik dengan sahab kanan dan kiri. Dia adalah penyerang yang mampu mengombinasikan kemampuan gol dan membangun kerja sama tim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.